Pemirsa, proses evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan dampak gempa mamuju terus dilakukan. Di kantor gubernur Sulawesi Barat, dua petugas menjaga dievakuasi setelah terjebak selama 12 jam. Sementara di rumah sakit Mitra Manakara, petugas menyelamatkan seorang perawat dan dua orang lagi yang ditemukan meninggal. Petugas berhasil mengevakuasi dua orang yang tertimbun reruntuhan gedung gubernur Sulawesi Barat. Keduanya yang merupakan petugas penjaga tertimun reruntuhan selama 12 jam setelah gempa bermaknitu 26,2 membuat kantor gubernur Sulawesi Barat, Amruk. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menerangkan sejumlah orang masih terjebak di reruntuhan. Ini sementara masih ada di identifikasi dua. Kita tidak tahu apakah dua betul atau masih ada yang lain. Itu yang diketahui oleh petugas keamanan kita. Petugas Basarnas dibantu BPBD dan TNI juga mencari korban yang diduga tertimpa reruntuhan tiga bangunan di Jalan Abdul Wahab. Petugas menggerakkan alat berat untuk membantu upaya pencarian. Menurut saksi mata, ada dua wanita yang diduga terjebak reruntuhan karena sedang tertidur saat gempa terjadi. Selain korban tertimbun, gempa juga menyebabkan ribuan orang mengungsi. Mereka tersebar di 15 titik pengungsian. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tim Liputan AYUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.